Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Mubah Sinergi Terus Berkarya Bersama saya Regina Anjani Inilah Mubah Sinergi Terus Berkarya Selengkapnya Kita ke informasi yang pertama Pemirsa PJ Ketua TP PKKK Kabupaten Musi Banyuasin Asma Aini Apriyadi Yang juga sebagai penasehat Aspenku Musi Banyuasin Pada selasa siang Menghadiri acara aniversari Aspenku Sumatera Selatan Keempat tahun di Hotel Aston Palembang PJ Ketua TP PKKK Kabupaten Mubah Asma Aini Apriyadi Yang juga sebagai pembina Aspenku Mubah Pada selasa siang menghadiri acara aniversari Aspenku Sumsel Keempat tahun di Hotel Aston Palembang Dalam kegiatan tersebut Aspenku Mubah Memperkenalkan Budaya Musi Banyuasin Yang di parade senjeng Yang merupakan kebudayaan khas Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Asma Aini Dengan ulang tahun Aspenku yang keempat tahun ini Kedepan dari setiap kabupaten bisa membentuk dan bergabung bersama Aspenku Di Provinsi Sumatera Selatan Selain itu Mubah juga akan memperkenalkan kuliner ciri khas daerah Melalui UMKM dan UP2K Harapannya untuk Aspenku Kedepannya semoga dari kabupaten-kabupaten ikut menjadi anggota Aspenku Karena di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 17 kabupaten Sedangkan yang baru ikut barangkali ada 2 atau 3 Jadi lebih bagusnya semuanya kompak Membentuk atau bertabung dengan Aspenku Provinsi Sumatera Selatan Oke, yang untuk ditonjolkan dari Mubah sendiri atau yang Aspenku? Itu banyak sekali Masalah kuliner, masalah kuih-kuih juga sudah siap dari UMKM dan UP2K Sementara menurut Rohma Amelia Ketua Aspenku Lampung Kegiatan aniversari Aspenku sangat luar biasa Mendapat dukungan dari pemerintah kota maupun provinsi Sehingga dirinya berharap Aspenku di Bandar Lampung juga bisa seperti yang ada di Sumatera Selatan Agar nantinya Aspenku bisa hadir di seluruh Indonesia Sangat spektakuler ya, luar biasa Di luar ekspektasi saya Benar-benar support pemerintah Sumatera Selatan Khususnya instansi pemerintah yang luar biasa untuk Aspenku Dan semoga harapan saya Di Bandar Lampung, di Lampung Aspenku ini akan sama seperti di Sumatera Selatan Yang di dalam naungan bunda, dalam bimbingan bunda Sementara itu dalam kedatangannya di kegiatan pelantikan PCNU Musi Banyuasin Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berharap Agar PCNU Musi Banyuasin terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin ke depannya Pelantikan pengurus cabang Nahdatul Ulama PCNU Musi Banyuasin Menjadi momen bersejarah bagi warga NU di Musi Banyuasin Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Yang hadir dalam pelantikan di gedung oprum kemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Memberikan ucapan selamat kepada kepengurusan PCNU Musi Banyuasin Yang baru saja dilantik Dan berharap agar sinergi antara NU dan pemerintah daerah Terus berlangsung dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin Tidak hanya itu Apriyadi merasa bangga dengan kehadiran Ketua PBNU Pusat Profesor Kiai Haji Muhammad Mukri dan Wakil Sekjen PBNU Pusat Kiai Haji Sulaiman Tanjung Karena sebagai momen penting bagi warga NU Terutama yang berasal dari Musi Banyuasin Pemerintah Kabupaten Muba Menurut Apriyadi akan terus memberikan dukungan Dengan support kepada salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini Dengan memberikan sejumlah fasilitas seperti kendaraan operasional Tanah dan bangunan yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan Mengucapkan selamat kepada jajaran PCNU Kabupaten Musi Banyuasin Untuk masa waktif 2023-2028 Dan NU ini adalah mitranya pemerintah Terutama pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan Kami meyakini bahwa memang salah satu tugas utama NU ini adalah Mendampingi pemerintah untuk menjaga kemasalahan umat ini Terutama persatuan Persatuan jangan sampai terjadi hal-hal Terutama dalam hal perkecahan Apalagi mendekati daun politik Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Bukwi Bahwa agar warga NU ini memilih Inilah orang yang baik Orang yang terbaik silahkan nanti Jadi kami yakin Dan pemerintah daerah akan siap Men-support apa-apa program yang akan dilaksanakan oleh Di KNU Kabupaten Sementara itu Ketua PBNU Pusat Prof. Kiai Haji Muhammad Mukri Mengungkapkan apresiasi yang mendalam Terhadap pemerintah Kabupaten Mubak Khususnya PJ Bupati Apriadi Sehingga diharapkan warga NU untuk menjaga ketertiban dimanapun berada Tentu kami dari PBNU mengucapkan selamat Pada pengurus PCNU Mersi Banyu Asin Yang baru saja dieskakan Dan dilantik Harapannya tentu Menjadi Apa Pengurus yang bisa Pompak Bisa menjaga kebersamaan Ya kebersamaan baik dengan internal Maupun dengan pemerintah daerah dan masyarakat Dan tentu juga bisa Membangun Untuk kemajuan daerah ini Di Mersi Banyu Asin itu harapan kami Jadi Apa namanya Soal ada Ketidaksegurahan Burang ini Burang itu Jangan jadi masalah Ya Jadi saya berharap Berikan Bersama PBNU Berharap bahwa Kemurusan PCNU Mersi Banyu Asin Menjadi Kemurusan yang solid Yang kompak Yang koherin Satu dengan naik Itu membangun Ruzi Skander Paltivi Ada yang dibaca Dulu-duanya oleh PEMEA PJ Bupati Musi Banyu Asin Mengingatkan para ASN Untuk netral Dalam masa kampanye Di tahun politik 2024 Mendatang Bahkan Apriyadi Mempersilahkan Kepada APH Untuk memproses Hukum ASN Yang terbukti terlibat Dalam kampanye Partai politik PJ Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mengatakan Jika dirinya Mengingatkan ASN Dilingkup Pemkap Muba Untuk menjaga Netralitasnya Dalam menghadapi Pemilu 2024 Mendatang Apriyadi juga Mempersilahkan Pihak yang berwenang Untuk memproses ASN Yang terbukti Melanggar Atau terlibat Langsung Mengkampanyekan Pasangan calon Atau partai politik Pada tahun Pemilu 2024 Keterangan itu Disampaikan Apriyadi Saat menghampiri Acara Silaturahmi Daerah Dan Pembinaan Komunikasi Sosial Dima Kodim 0401 Muba ASN ini kan Tidak boleh berpolitik Tidak boleh berpolitik Dan harus netral Walaupun dia punya Hak politik Tapi dia tidak Boleh berpolitik Oleh karena itu Terkait dengan ini Saya minta Orang yang Diberikan tugas Dan kewenangan Mengawasi ASN ini Ya harus Tegas Kalau memang ada ASN yang Menjalankan Kegiatan politik Seperti itu Ya silahkan Diproses Tapi jangan juga Orang ASN yang menjalankan Fungsinya Selaku Pengawas Misalnya seperti Kasih Trantip Dan lain Cuma jangan Jangan juga Ya kalau ada guru Misalnya ada bidan Yang pegawai negeri Yang ikut-ikut kampanye Partai politik Atau apapun Silahkan Apriyadi juga Meminta agar Penindak tegas tersebut Harus terarah Mengingat ada banyak Pegawai ASN Yang nantinya Ditugaskan dalam Melakukan pengawalan Dan pengamanan Selama masa kampanye Berlangsung Ruzi Iskandar Paltivi Citra Kabupaten Musibanyuasin Dalam Arsip Hadiah Indahud Musibanyuasin Ke 67 Berita selengkapnya Akan kami hadirkan Usai jeda pariwara Yang satu ini Tetaplah Bersama kami Pemirsa Terima kasih Anda Masih bersama kami Di Mubah Sinergi Terus Berkarya Hut ke 67 Kabupaten Musibanyuasin Mendapat kado Dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia Berupa citra Kabupaten Musibanyuasin Yakni citra Daerah Yang disusun Menggambarkan Kabupaten Musibanyuasin Dari masa ke masa Terdiri dari 184 Arsip Hasana Anri Dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Musibanyuasin Hari ulang tahun Musibanyuasin Ke 67 Badan Arsip Nasional Republik Indonesia Atau ANRI Memberikan hadiah Berupa citra Kabupaten Musibanyuasin Dalam Arsip Yang diserahkan oleh PLT Kepala ANRI Imam Gunarto Kepada PJ Bupati Mubah Haji Apriyadi Di pendopoan Rumah Dinas Bupati Mubah Gunarto Menjelaskan Hadiah tersebut Sebagai kado Hut Mubah Ke 67 Dengan maknanya Yang sangat besar Dan indah Bagi Musibanyuasin Dimana Citra Kabupaten Musibanyuasin Atau Mubah Menjadi penerimaan Kedua citra daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Dan skala nasional Mubah adalah Penerima yang Ke 48 Citra daerah Di Indonesia Ditambahkan Gunarto Citra daerah Yang disusun Menggambarkan Kabupaten Musibanyuasin Dari masa ke masa Yang terdiri Dari 184 Arsip Khasanah Anri Dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Musibanyuasin Ada Arsip tertua Bertahrik 1889 Sedangkan Yang termuda Tahun 2023 Di antara Arsip tersebut Terdapat Antara lain Peta Konsesi Palembang Maccapic 1889 Arsip Berbagai Kesenian Yang ditampilkan Pada malam Seleksi Tari Dan Lagu Daerah Kabupaten Musibanyuasin Koleksi Dr. Zainal Ansori Serta Foto Pasukan Nil Berkuda Yang melaksanakan Patroli Di Musibanyuasin Jadi Kecuali Terkait Dengan Sejarah Asip Nasional Mengapresiasi Kalau Musibanyuasin Kabupaten Musibanyuasin Itu Telah Meminggahkan Cara kerja Sistem Administrasinya Dari Yang manual Bikin Surat Pakai Tanda tangan Manual Pakai Kertan Sekarang Sudah tidak lagi Semua sudah Pindah ke Digitar Jadi Pak Ura Pak Camat Pak Adi Semua Malar Dijang Tanda tangan Digital Bahkan Layanan Masyarakat Sudah Sudah Sementara Pj Bupati Mubah Apriyadi Sangat Berterima Kasih Dengan Kado Citra Daerah Mubah Ini Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin Makin Bangga Memeringati Hari Jadi Kabupaten Musibanyuasin Yang Ke 67 Tahun 2023 Karena Dihadiah Citra Daerah Kabupaten Musibanyuasin Oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Atau ANRI Dirinya Mengaku Mubah Aktif Mendukung Gerakan Nasional Sadar Dan Tertib Arsip Gerakan Ini Telah Dicanangkan Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin Pada Tanggal 11 April 2019 Yang Lalu Dan Terus Berkomitmen Hingga Kini Dari Andri Yaitu Diberikan Citra Daerah Yaitu Dokumentasi Tentang Sejarah Kabupaten Musibanyuasin Yang Selama Ini Tidak Tidak Terdokumentasikan Tidak Baik Tapi Alam Duga Atas Inisiatif Dari Andri Kabupaten Musibanyuasin Mendapatkan Citra Daerah Ini Bukan Kadu Istimewa Karena Ini Akan Menyampaikan Informasi Informasi Tentang Daerah Kabupaten Musibanyuasin Di era-era sebelumnya Ini Akan Kita Bukan Untuk Anak-anak Kita Untuk Anak-anak Budak Sekolah Dan Kita Bagaimana Mengenal Sejarah Kabupaten Musibanyuasin Ruzi Ruzi Iskandar Pal TV Hud Kabupaten Musibanyuasin Ke 67 Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu Menyampaikan Dukungannya Terhadap PJ Bupati Musibanyuasin Dalam Memimpin Daerah Hermanderu Sangat Mengapresiasi Kinerja PJ Bupati Musibanyuasin Dalam Menetaskan Angka Kemiskinan Memperingati Hari Jadi Kabupaten Musibanyuasin Muba Yang ke 67 Pemkap Muba Menggelar Rapat Paripurna Dan Sejumlah Rangkaian Acara Yang Dihadiri Oleh Gubernur Sumsel Hermanderu Dalam Samputannya PJ Bupati Muba Apriyadi Menggaris Bawahi Pentingnya Bersinergi Untuk Mewujudkan Kemajuan Apriyadi Menekankan Bahwa Perayaan Ini Harus Dijadikan Momen Untuk Melanjutkan Pembangunan Di Kabupaten Muba Terutama Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Dan Peningkatan Instrukturn Salah Satu Program Andalan Dalam Upaya Ini Adalah Program Bantu Umat Yang Bertujuan Menurunkan Angka Kemiskinan Di Musibanyuasin Serta Mengurangi Angka Pengangguran Dan Penyediaan Pelatihan Pekerjaan Bagi Warga Musibanyuasin Termasuk Di Bidang Pertanian Perkebunan Migas Dan Keahlian Lainnya Pemerintah Muba Terus Berupaya Meningkatkan Daya Saing Dengan Melakukan Program Hilirisasi Hasilnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muba Mencatat Trend Positif Sebesar 42,27% Sementara Itu Pembangunan Di Bidang Instrukturn Apriyadi Juga Menganggap Sebagai Unsur Kunci Dalam Mendukung Berbagai Pembangunan Ekonomi Di Muba Kita Melaksanakan Paripurna Dalam Rangka Hari Kurang Tahun Pembangunan Yang Denam Tadi Kita Sudah Mengimpati Paripurna Dihadir 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 Kemudian Ada Yang Lebih Istimewa Dihadir Dihadir Dukleh Kepala Andri Dari Jakarta Dan Bersama Pembangunan Juga Ada Dari Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Sementara itu Gubernur Sumsel Hermanderu Memberikan Apresiasi Dan Kerjasama Yang Baik Di Dalamnya Sudah Banyak Sali Kemajuan Dan Investasi Di Rai Di Sial Sementara Bangga Dengan Lapan Fokus Sementara Kepala Bati Tadi Karena Ini Sangat Menyentuh Terhadap Tujuan Bernegara Tujuan Kita Dijadikan Kemimpin Sangku Sementara Pengentasan Kemiskinan Khususnya Kemiskinan Ekstrim Tadi Ada Program Umat Bantu Umat Itu Salah Satu Program Yang Sangat Menyentuh Dan Sudah Dirasakan Oleh Pemprov Sumatera Selatan Kita Sudah Dinyatakan Memangai Provinsi Yang Kemiskinan Ekstrim Menurun Sangat Drastis Yang Saat Ini Pada Angka 1,1 Satu Pembang Ruzi Iskadar Paltive Pada Perayaan Hud Musi Banyuasin Ke 67 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mengadakan Pagelaran Seni Budaya Yang Menghadirkan Penta Seni Dan Budaya Kabupaten Musi Banyuasin Di Antaranya Ada Dua Artis Ibu Kota Pada Perayaan Hud Kabupaten Musi Banyuasin Ke 67 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mengadakan Pagelaran Penta Seni Budaya Dalam Acara Festival Randik Pada 28 September 2023 Di Lapangan Gelanggang Remaja Kota Sekayu Dimana Acara Ini Merupakan Pagelaran Seni Budaya Di Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Melibatkan Para Pelaku Seni Dan Budaya Sekabupaten Musi Banyuasin Seperti Dendang Musik Melayu Tari Adat Dan Berbagai Karya Seni Lainnya Acara Ini Bertambah Meriah Dengan Kehadiran Artis Nasional Hussein Idol Yang Yang Sengaja Didatang Panitia Untuk Menghibur Warga Kabupaten Musi Banyuasin PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi Mahmud Mengatakan Festival Randik Ini Merupakan Agenda Rutin Yang Bertujuan Memberikan Hiburan Kepada Masyarakat Di Hari Jadi Kabupaten Musi Banyuasin Ke 67 Tahun Dan Juga Mengaktualisasikan Dan Menumbuh Kembangkan Kreativitas Insan Seni Kabupaten Dirinya Mengapresiasi Masyarakat Musi Banyuasin Yang Memadati Lapangan Gelanggang Remaja Sekayu Sangat tertib Dalam Menyaksikan Festival Randik Tersebut Dan Berharap Dengan Adanya Pagelaran Penta Seni Ini Dapat Menghidupkan Budaya Dan Kesenian Masyarakat Musi Banyuasin Serta Membangkitkan Perekonomian Masyarakat Dan UMKM Di Musi Banyuasin Malam ini Kita Lakukan Kegiatan Presipal Randik Memberikan Hiburan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Selang Tahut Kemibat Musi Banyuasin Jadi Kita Memberikan Hiburan Kepada Masyarakat Sekaligus Juga Apamunggai Rakan UMKM Kembali Di Musi Banyuasin Kegiatan Ini Bisa Termasana Dengan Baik Selama Lebih Kurang Tiga Atau Perhari Kedepan Pak Ini Melibatkan Siapa UMKM Atau Masyarakat Sereo UMKM Masyarakat Grup-grup Kesenian Dan Pakuyuban Pakuyuban Kesenian Yang ada Di Musi Banyuasin Harap Hanya Kepada Seni Budaya Musi Banyuasin Sereo Harapan Sehingga Dilaksanakan Festival Rani Ini Maka Grup-grup Kesenian Pakuyuban Pakuyuban UMKM Bisa Lebih Berkembang Lagi Musi Banyuasin Sementara Itu Kepala Disdikbud Iskandar Syarianto Mengatakan Rangkaian Kegiatan Ini Ada Beberapa Penyelenggaraan Kegiatan Mulai Dari Kegiatan Festival Kesenian Daerah Dari 15 Kecamatan Di Musi Banyuasin Dalam Pentas Seni Ini Ada Sekitar 400 Peserta Dari 15 Kecamatan Dan Tim Pentas Dari Sejumlah Komunitas Dari Suku Kebudayaan Yang Ada Di Musi Banyuasin Dan Sebagai Apresiasi Tadi Telah Diadakan Penyerahan Penghargaan Kepada Penggiat Seni Tersebut Jadi Hari Kecamatan Peserta 2003 Dari Penampilan Dari 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 Daerah Dari Kecamatan Dari Pemperian Anukah Peserta 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 Pemperian Apresiasi Campuran Dan Dan Pair Ada Sekarang Dari Komunitas Pemperian Bersama Pemperian Untuk Perangganan Pemperian Ruzi Iskandar Pau TV PJ Bupati Apriyadi Pimpin Upacara Hari Pramuka Ke-62 Berita Selengkapnya Akan Kami Hadirkan Usai jeda pariwara yang satu ini tetaplah bersama kami Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mubah Sinergi Terus Berkarya PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memimpin langsung upacara peringatan hari Pramuka ke-62 yang digelar di lapangan SD Negeri 2 Ngulak Desa, Ngulak 3 Kecamatan Sanga Desa PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memimpin upacara tingkat kuartir cabang gerakan Pramuka Musi Banyuasin tahun 2023 di SD Negeri 2 Ngulak Desa, Ngulak 3 Kecamatan Sanga Desa dalam kesempatan ini PJ Bupati Apriyadi Mahmud yang juga ketua Mabicap Gerakan Pramuka Musi Banyuasin mengatakan kuartir di semua tingkatan harus terus dapat membantu peningkatan kualitas gugus depan di wilayah masing-masing Ia juga mengatakan beberapa waktu lalu kuartcap Pramuka Musi Banyuasin telah memberangkatkan sebanyak 11 anggota pramuka terpilih dari Musi Banyuasin untuk mengikuti jambore dunia ke-25 di Korea Selatan dan hal itu tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi warga Musi Banyuasin serta salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus meningkatkan kualitas anggota Pramuka dan menularkannya ke anggota Pramuka lainnya Dalam kesempatan tersebut PJ Bupati Apriyadi juga memberikan sejumlah penghargaan kepada Kepala OPD yang proaktif dengan gerakan Pramuka PJ Bupati Musi Banyuasin melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Keluang pada Jumat 29 September 2023 Selain melantik PJ Kepala Desa Siderjo Apriyadi juga meresmikan Sanggar Karawitan Sidolaras Madio dan Gedung Kantor PKK Kecamatan Keluang PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melakukan kunjungan kerjanya di Kecamatan Keluang Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini diantaranya melantik kade Sidorejo dan menyerahkan secara simbolis bantuan 10 paket sembako kepada kaum Duafa warga desa Sidorejo, Kecamatan Keluang Selain itu juga PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi langsung meninjau kegiatan pelayanan admin yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Musi Banyuasin di Kantor Desa Sidorejo Lalu dilanjutkan dengan meresmikan Sanggar Seni Karawitan Sidolaras Madio serta Gedung Kantor PKK Desa Sidorejo yang ditandai dengan pengguntingan pitah Dalam kesempatan ini Apriyadi mengatakan sangat mengapresiasi masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Keluang sudah melestarikan budaya yang ada di Indonesia Dirinya berpesan TP PKK Desa Sidorejo dan masyarakat agar menjaga gedung tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi publik Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Mubah Sinergi Terus Berkarya mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Regina Anjani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya